Hai saudara saudaraku yang terkasih ada sebuah benda dia jarang sendirian kalau dia ada sendirian kita mikir 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 gimana supaya dia punya temen kalau bisa temen-temennya banyak silakan Anda menebak-nebak siapa atau apa yang saya maksud ketika dia punya temen bisa jadi temennya sama kayak dia sehingga kalau dia barengan sama temen-temen yang se-level sama dia dia akan merasa enggak lebih tinggi enggak lebih bawah dari yang lain temen-temennya yang lain ada juga yang beda-beda beda warna biasanya benda ini bisa membuat orang menjadi orang terbaik di dunia orang yang dikenal penuh kasih di dunia tapi dengan benda ini orang juga bisa disebut orang paling jahat sedunia benda ini bisa membuat orang-orang kumpul tapi bisa juga membuat orang-orang terpecah-pecah benda ini sering kali membuat orang bisa bangun rumah ibadah di mana-mana tapi dengan benda ini gara-gara benda ini banyak orang juga menghancurkan rumah ibadah misalnya saudara-saudara benda yang saya maksud adalah uang money cuan hepeng kalau kata bahasa-bahasa yang lain di tangan saya ada empat jenis uang ukurannya ternyata enggak sama tapi yang mirip-mirip yang membedakan adalah warnanya tetapi apalah arti sebuah warna tapi dengan warna itu kita terbantu oh yang itu lebih bernilai yang itu kurang bernilai yang membedakan juga adalah gambar-gambar di dalamnya ada kalau kita perhatikan ada perempuan-perempuan di satu sisi sedang menari lalu ada gambar laki-laki sedang mejeng gitu itu lagi foto di sisi yang lain Frater Ludo tahu ya kelihatannya dari jauh ya ada cepeceng gocap ceban goceng Frater Ludo kalau di dompet Frater Ludo cuman ada ini lalu ada jawab dengan jujur dan biasanya ya jangan di karang-karang lalu ada sehingga lagi makan di warung ada pengemis atau ondel-ondel lah biasanya ondel-ondel lagi makan gitu kira-kira kalau Frater Ludo mau kasih kasih yang mana? jujur kasih yang goceng biasanya yang goceng kalau ternyata ada kebiasaan kita sadar atau tidak sadar ketika kita mau memberi kepada orang kita selalu mikir mana ya ada nggak yang paling kecil terus juga kalau ada tiga begini tiba-tiba ada temenmu yang minjem duit kira-kira kasih yang mana? tergantung kebutuhannya Romo tergantung kebutuhan tapi di dompetmu tinggal ini loh uang sakunya loh temenmu minjem duit mau beli ketoprak kasih yang mana? 50 50 oke teman-temanku yang terkasih saya tuh nggak ahli sama duit ini sebetulnya intermeso aja kotor ini hati-hati dengan uang cuma jumlah nol jumlah angka yang berubah-berubah tetapi orang bisa punya sikap yang berbeda-beda ini sebagai intermeso dari bacaan Injil yang pasti menjadi sebuah pergulatan bagi setiap pembaca kitab suci ditambah lagi bacaan Injil kemarin tentang bendahara yang tidak jujur aja kita masih mikir-mikir itu gimana cara ngertinya kok Tuhan Yesus malah memuji seorang bendahara yang korupsi apakah artinya korupsi dibenarkan menurut ajaran Yesus lalu bacaan Injil hari ini soal mamon yang tidak jujur tapi saudara-saudara teksnya sendiri sebetulnya jelas cuman cara bacanya kadang-kadang orang suka lompat-lompat seringkali bacanya ikatlah persahabatan dengan mamon oh berarti Romo saya harus bisa mengikat persahabatan dengan mamon tapi saudara-saudara teksnya berbicara soal ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur jadi mamonnya disini yang tidak jujur ini digunakan untuk relasi kita dengan yang lain bukannya kita disuruh ikat persahabatan dengan mamonnya bukan hati-hati disitu nah saudara-saudaraku untuk menjelaskan ini ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi kalian diterima dalam kemah abadi kiranya ajaran Yesus ini tidak pernah boleh dipisahkan dari bendahara yang tidak jujur kemarin kita bisa melihat seorang bendahara yang ketangkap berbuat salah dia mempergunakan mamon itu tidak sayang-sayang menggunakan mamon itu karena bukan miliknya karena itu milik tuannya dia potongin itu hutang-hutang orang-orang menjadi 50% ataupun 20% dia tidak sayang-sayang memotong-motong surat hutang memberi diskon-diskon surat hutang atau bermurah hati dengan mamon itu karena dia sadar dia tidak rugi karena uang itu milik tuannya kira-kira seperti itulah saudara-saudaraku sebuah pemahaman oh ternyata kita semua butuh uang iya tapi bagaimana kita menggunakan uang itu yang serba tidak pasti orang bisa kaya bisa miskin mendadak karena uang kalau dalam persahabatan dalam relasi dua orang sahabat lalu kita punya uang ketika kita memberi sahabat kita dan kita mikir seribu kali lipat artinya kita belum menggunakan mamon yang tidak jujur itu dengan baik yang mau dikatakan adalah sebetulnya sebetulnya seluruh harta dunia ini yang kita miliki itu sebetulnya bukan milik kita saja ada sang pemilik hidup nah sekarang tinggal bagaimana kita menggunakan uang itu apakah kita kekepin apakah untuk diri kita sendiri dengan ego-ego kita atau kita tidak sayang-sayang menggunakan memberikan uang itu sehingga terjadilah persahabatan yang baik Injil Lukas adalah Injil kaum marginal ingat Injil Lukas tidak menghendaki Injil Lukas menampilkan ajaran Yesus supaya dalam komunitas dalam jemaat tidak ada orang yang kaya-kaya banget yang miskin-miskin banget dengan menggunakan mamon yang tidak jujur itu diharapkan orang yang punya duit bisa membantu orang yang tidak punya duit orang yang kaya membantu kehidupan orang-orang yang miskin saudara-saudara ternyata sikap kita terhadap uang sangat menentukan kehidupan kita kelak dikatakan kalau kamu tidak setia pada hal-hal yang kecil tidak jujur pada hal-hal yang kecil hal itu menggarisbawahi bahwa uang sebesar apapun sepenting apapun bukan yang utama dalam kehidupan para murid Yesus jangan mengejar uang saja dalam hidup jangan habiskan enerjimu untuk mengejar hal-hal yang duniawi seperti mamun ini sediakan juga tenagamu waktumu kesempatanmu untuk mengejar hal-hal yang jauh lebih penting yaitu kebenaran kerajaan Allah mari saudara-saudara aku terkasih janganlah menjadi hamba uang karena uang bisa merubah orang biarlah kebenaran sejati yang kita temukan dalam Allah membawa kita pada pribadi-pribadi yang bisa masuk dalam kemah abadi kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin kemuliaan